oke balik lagi di supermanic, jadi hari ini kita kedatangan Mitsubishi All New Pajero Spot tahun 2018-2019 kita upgrade fitur adaptive cruise control, jadi mobil ini nanti udah bisa ngikutin mobil depan secara otomatis dan juga ada fitur auto hold, jadi fitur auto hold itu hanya ada di varian Pajero yang terbarunya alias Pajero facelift tapi kita bisa tanem di Mitsubishi All New Pajero Spot yang generasi sebelum facelift kurang lebih nanti kita demoin ya untuk fiturnya itu kemudian untuk fitur bagasinya yang tadinya belum elektrik, sekarang kita udah rubah elektrik atau ada pemasangan power backdoor di belakang dan juga ada dashcam atau kamera dashboard di bagian kaca tengah situ oke untuk logo 3 berliannya kita udah upgrade, jadi pake yang seri ultimate kurang lebih seperti ini untuk logo 3 berliannya kita geser ke belakang dulu, kita lihat untuk hasil pemasangan power backdoor atau pintu bagasi yang otomatis ya ini jadi cukup pencet sekali seperti ini, pintu bagasi kebuka, keren banget ya buat tutup dari sini juga bisa, disini tersedia tombol, jadi buat opsi buka tutupnya dia ada 4 sama kick sensor ya kurang lebih seperti itu, oke untuk bagian interior kurang lebih seperti ini ya ini interiornya, jadi speedometer udah pake yang digital, setirnya pun kita ganti pake yang baru ya ini setirnya pake baru ya, jadi untuk bagian setirnya kita ganti pake yang baru suite nya juga, ini pake suite pajero yang terbaru, kurang lebih seperti ini ya oke ini interiornya baru ya guys ya oke di tengah sini ini ada fitur auto hold, tombolnya disini seperti ini, kurang lebih teman-teman bisa perhatiin disini ya ini untuk tombol parking brake nya dan sekarang udah bisa otomatis parking brake, kalau misalnya didorong ke transmisi P ya untuk fitur auto hold nya ini udah aktif, dan kalau misalnya kita tekan disini langsung muncul sebentar, ini harus pasang seat belt nya oke, seat belt udah kepasang, kita coba tekan disini oke, indikator hold nya di bagian speedometer disini ya ini teman-teman bisa perhatiin nah, kalau misalnya aktifnya gimana, aktifnya kita harus dorong ke transmisi D dulu seperti ini untuk indikator hold nya udah berubah jadi warna hijau, jadi kita nggak perlu nahan si bagian pedal rem nya padahal transmisi nya di D ini ya oke, seperti ini jadi kalau misalnya di lampu merah, transmisi nya tetap di D, nggak masalah rem nggak perlu ditahan karena udah tersedia fitur auto hold nya terus kalau misalnya mau jalan, tinggal digas aja nanti untuk indikator nya berubah jadi warna abu lagi seperti itu, oke dan ini kan udah otomatis rilis ya tapi kalau misalnya kita geser ke P, dia otomatis ngunci ya oke, keren banget jadi udah include juga otomatis parking brake nya kalau misalnya teman-teman upgrade fitur auto hold seperti itu udah apa lagi, disini juga tersedia dashcam atau kamera dashboard ini bisa kontrol dari jauh untuk dashcam ini ya nanti kita spill seperti biasa untuk dashcam ini dia punya dua lensa kamera yang ngerot ke bagian depan sama ke bagian belakang ya ini kita bisa switch untuk kamera bagian belakangnya seperti ini oke, angle nya kita udah sesuaiin ya teman-teman angle kita udah sesuaiin kemudian settingan kita udah setting semua tersedia fitur timelapse parking surveillance tentunya bisa merekam dan disini ada keterangan untuk bagian tanggalnya juga untuk penyimpanannya dia pakai micro HD penyimpanan hasil video ini juga bisa connect ke handphone ya bisa cek lokasi ini lokasinya bisa dicek ya karena dia ada lokasinya terus pengawasan jarak jauh disini juga bisa disini ada cuman ini hanya berfungsi pada saat kondisi mesin mati untuk bagian video yang kita bisa lihat dari jarak jauh ya fungsinya pada saat mesin mati seperti itu atau parkir ya jadi bisa kontrol pas mobil parkir dari jarak jauh jadi kita bisa ngeliat bagian kamera depan atau yang belakangnya nabih seperti itu ini pemasang kamera dashboard nya oke, untuk power back door bisa dipakai dari remote aslinya kemudian dari tombol sini juga bisa ini buat buka power back door ya teman-teman yang sini nih ada indikator lampunya juga oke sip disini untuk fitur adaptifnya udah muncul bar jadi untuk balok tiga ini buat ngatur jarak mobil kita sama mobil depan untuk berapa meternya kita nggak bisa ukur pakai meter cukup mobil ini nanti sesuaiin sendiri untuk jarak ya seperti itu jadi kita cukup bisa ngatur jarak seperti ini kalau misalnya kita lagi di kecepatan yang pelan bisa pakai satu kecepatan tinggi bisa pakai yang tiga kemudian kecepatan sedang bisa pakai yang dua balok seperti ini oke nanti aktifnya gimana? aktifnya kita harus jalan dulu di speed minimal 10 km per jam dengan catatan di depan itu harus ada kendaraan jadi kalau di depan udah ada kendaraan nanti bakal muncul logo mobil juga di atas balok ini nih nah berbayang gitu ya nanti tinggal set ke bawah nanti dia akan ngunci speednya dan nyasuhin sama mobil yang di depan seperti itu terus mau nambahin nanti bisa pakai ini ke atas ya ngurangin bisa ke bawah nah nanti untuk nambahin ini ini buat nambahin angka yang di bagian sini di strip 3 ini nih nanti dia muncul angka angka pertama dia 40 nanti bisa di setting sampai maksimal 150 untuk fitur FCM juga ini kita coba klik yang ini ya nah ini ada FCM middle FCM near sama FCM far jadi ini buat sistem pengereman otomatisnya kalau di depan ada kendaraan yang rem ngedadak maka fitur FCM itu yang bakal ambil alih dan juga nanti dia disertai peringatan juga di bagian speedometernya dia akan muncul peringatan rem atau break tergantung settingan bahasa yang dikeluarin dari speedometer ini oke line-line udah normal udah ucap semua gak ada masalah jadi buat teman-teman yang mau upgrade fitur semuanya seperti ini untuk Mitsubishi Pajero nya dari mulai fitur adaptifnya kemudian fitur auto hold atau ada pintu bagasi elektrik dan juga pemasan kamera dashboard yang bisa dikontrol dari jauh-jauh teman-teman bisa merapat segera ke workshop super mekanik atau teman-teman bisa konsultasi dulu sama admin kita super mekanik tentunya terima kasih terima kasih selamat menikmati